Hey guys, welcome back Di video hari ini Sesuai judulnya Gak tau sih sebenernya judulnya apa Sampai sekarang masih belum tau Tapi kalo udah liat gue pake bedrock Berarti gue mau makeup Jadi kemarin ini Gue baru beli Palet gitu, ini buat face painting Gitu sih sebenernya, cuma emang anaknya Mencari yang warna-warni Dan ternyata gak expect juga Beli yang buat face painting gitu Udah gue pake berapa kali untuk latihan gitu Tapi Ya gak tau hasilnya hari ini akan bagus atau enggak Terus look hari ini itu Terinspirasi dari Ini kemarin tuh gue nonton RuPaul Drag Race ya Kalo temen-temen ada yang nonton RuPaul Drag Race Atau bahkan belum nonton itu harus nonton Wajib banget Karena untuk mempelajari fashion, mempelajari makeup Dari sana tuh bener-bener keren-keren banget Terus hari ini looknya juga Terinspirasi dari Niki Tutorials Yang Dia review Produknya Halsey gitu Sama Mix juga Terinspirasi dari Candy Muse Yang makeupnya pas Little Black Dress gitu Episode 5 apa 4 gitu Gue lupa Yang kayak gini Ih keren banget sumpah Jujur keren banget Nanti fotonya gue akan taro disini ya Untuk lebih jelasnya So udah Tanpa banyak lebar Kita langsung mulai aja Pertama Seperti biasa Aku gak prime kulit aku Tapi aku udah pake moisturizer yang cukup tebel gitu Karena aku gak punya primer ya sebenernya Jadi Moisturizer yang aku pake Sebelum makeup itu Dari Haye Jin Yang Blessing of Sprout Vitality Cream Ini tuh bener-bener enak banget Kasih finish yang teki-teki Jadi Foundationnya itu langsung nempel Enak gitu loh pokoknya Dan gue udah ngomong setiap video makeup gitu Kalau kalian mau liat reviewnya Silahkan Klik di atas sini Dan foundation yang hari ini gue pake Kita bermain aman aja foundationnya Karena complexionnya Tidak menjadi fokus utama Di video hari ini Jadi gue gak akan coba-coba Pake yang aman aja Ini dari Innisfree My Foundation Yang 1.5 Satu pump Terus gue campur dengan Face Oil Ini dari D.Aubry Yang Almond Plus Rosehip Oil Blend Ini tuh sebenernya bagus banget Untuk dipake Sebagai skincare ya Bukan makeup ya Ini gue akan pake Dua tetes aja Tapi ini gue belum review Jadi Ditunggu aja Karena gue lagi cobain Semua produknya di Aubry Baru ntar Bikin one brand review gitu Dan gue ratain Pake jari dulu Biasanya Baru ntar di blend pake Beauty Spons Atau Beauty Blender gitu ya Dan langsung kita blend Pake Beauty Spons Ini dari Vanbo Kecintaan gue sejauh ini Kalian kalo misalnya Ada rekomendasi Beauty Spons Yang bagus Dengan harga yang murah gitu Kalo bisa menandingi Si Vanbo ini Boleh banget Komen di bawah Dan langsung aja Kita blend Oke ini udah satu layer Terus untuk menutupi Bekas jerawat Yang masih keliatan Ini gue akan pake Foundation Brush aja Applynya Dan ternyata guys Untuk foundation Innisfree tuh Dicampur sama face oilnya Di Aubree Jelek ya ternyata Warnanya agak Prooksidasi sedikit gitu Jadi gue lebih Menganjurkan kalian Blend pake Face oil dari Apple Ini dia hasilnya Mungkin di kamera Gak begitu keliatan jelek gitu ya Tapi Kalo gue liat dari Kaca langsung Kayaknya kok kulit gue Menggelap gitu Ini foundationnya agak oksidasi gitu ya Agak jauh liat nih Keliatan banget kan Gak kecewa nih aku Dan selanjutnya Gue akan pake concealer Ini gue mau pake Dari Maybelline Yang Instant Age Rewind Shadenya itu 110 Ini kalo gak salah Shadenya yang paling terang Nih Kalian bisa liat Untuk gue pake Di bagian under eye Dan Bagian-bagian highlight Kita langsung aja Pake dari Aplikatornya Udah kayak Apa-apa ya Beauty-beauty Vlogger gitu Yang makeupnya Kayak gini-gini Padahal gue gak pernah Lo pake concealer Kayak gini Terus kita Apply di Bagian-bagian Highlight Mantep kan Masuk aja Kita blend Pake Fun Boy yang tadi Jujur Jadi kayak Orang abis Standing gitu Karena foundationnya Gelap banget Menggelap banget Parah sih Jujur Pengen ulang aja Karena bener-bener Jelek banget Hari ini Complexionnya kayaknya Atau gak Gue akan Balik lagi deh Setelah gue Udah bisa benerin Foundationnya Jujur Susah banget Diselamatin Dan ini pun Masih agak jelek Dan Sudah mempengaruhi mood Gitu ya rasanya Pokoknya kalian Jangan pernah Campur foundation Sama face oilnya Dari Di Aubrey ini Karena Ternyata Menggelapnya Parah banget nih ya Ini yang Dicampur Terus Ini nih Yang sebelah sini Ini yang gak dicampur Liat warnanya Beda kan Undertone-nya langsung kayak Coklat yang Abis main di lumpur Gitu loh Nih Kalau mau blending foundation Pake ini aja nih Apple yang Rice brand oil Oke banget Harganya itu juga Murah banget sih Kayak sekitar 60-an juga udah dapet Gitu loh Face oil Oke gue mau set dulu Mukanya pake Bedaknya dari Rivera Ini ada warnanya gitu sih Yang warna 05 ini Kayak warna kuning gitu Gue berharap Ini bisa memperbaiki Ke belang Bontengan Muka ini Kita coba aja Ini gue pakenya Agak banyak Supaya Warna Wajahnya bisa Berubah gitu ya Udah kayak Anak baru Kelar mandi sore Setelah ini baru kita Hilangkan Sisa-sisa Bedaknya Yang menempel Di wajah ini Ya menurut gue Bedaknya sedikit Ngebantu Dari Warnanya Udah gitu Dari Teksturnya pun Jadi kayak Lebih blurry gitu Tetep aja sih Agak Kayak bikin Gak emut Gitu loh rasanya Kita lanjut aja Ke step berikutnya Ini kalo enggak Complexionnya Gak kelar-kelar nih Selanjutnya Kita akan Kasih bronzer Di ujung-ujung Muka Dan Ya pokoknya Di ujung-ujung muka Dan area-area Yang perlu di Bronze gitu ya Gue pake dari Bare Minerals Kalian bisa pake Bronzer apa aja Gue gak rekomen ini sih Tapi karena adanya ini Jadi udah gue pake ini aja Langsung aja Kita bronzing Bronzing Jujur Benci banget Complexionnya Parah banget Di bagian sini Ini patchy banget Kalian udah pasti bisa liat Kesel banget Pengen dihapus Tapi Udah udah kelar Bronzer Udah gak mood Sebenernya Cuma Ya udah Kita lanjut aja Ke matanya Karena disinilah Perubahannya akan muncul Dan kita akan Mulai bermain dengan Palette Palette yang baru Dibeli ini Tapi sebelum kita mulai Ke palette yang itu Gue mau Kasih definisi dulu Di bagian dalam sini Pake warna coklat Kalian bisa pake bronzer Yang tadi juga Gue akan pake warna Raw Rosiana ini Yang warnanya coklat Kayak gini Dan kita Bener-bener Kasih definisi Cuma di bagian sini Doang nih Di ujung-ujung sini Oke Kalau udah Ini dia Parti yang paling Menegangkan ya Sebenernya Cuma Ini akan menentukan Hasil makeupnya Akan hancur Sepenuhnya Atau Bagus Sepenuhnya Gue akan pake warna hitam Untuk yang pertama Dan ini Gue pake brushnya Yang medium shader brush Yang penting dia ini gak yang lenye-lenye Gitu loh Yang pokoknya yang kaku Gitu Jadi karena kita temanya artistik hari ini Jangan terlalu di blend Pokoknya Langsung Apa namanya Ditaro aja gitu Oke Seperti ini Gak usah terlalu perfect gitu Terus kita ambil warna hitam lagi Dan Kita pakein di bagian ujung sini Terus abis kita bikin Kayak gini Kayak wing linernya gitu Kita tarik-tarik ke dalam sini Supaya blendingannya kayak Kayak brushstroke gitu loh Udah Udah begini Terus kita Ambil warna hitam Kalau misalnya kalian punya warna abu-abu Itu lebih bagus lagi Tapi karena kita gak ada warna abu-abu kan disini Jadi kita Harus blend sendiri gitu Jadi gue akan ambil warna hitam Dan kita akan taro di tangan gitu Terus kita ambil juga warna putih Kita taro di tangan Dan di blend Sampai dia menjadi abu-abu Oke Karena udah dapet warna abu-abu kayak gini Kita apply di bagian tengahnya ini Tapi Jangan terlalu di blend Kayak bikin ada garis-garisnya gitu Kalau misalnya terlanjur di overblend gini Kalian ambil lagi warna hitamnya Pake brush yang tadi Dan bikin garis-garis ulang Udah gitu kita ambil warna silvernya ini Dan kita timpa lagi di bagian sininya Oke selanjutnya Kita akan tight lining bagian atas mata Dengan Pensil eyeliner ya Tentu saja Ini gue kepake dari Madam G Yang silhouette eyeliner Nomor 10 midnight black Di tightline aja Seperti biasa Gue kalo tightline gak bisa di kamera gitu ya Karena pasti akan ketutupan Jadi gue akan kembali setelah kelar tightline Oke gue udah kelar tightline Liat Udah rapi banget Udah gitu Gue baru nemuin tips juga nih Jadi kalo misalnya kalian gak punya palette ini Yang berwarna-warna Dan buat face painting ini Kalian bisa pake Ini Pencil eyeliner yang buat tightlining Buat isi-isi bagian hitamnya gitu Dan Kalo misalnya kalian gak punya brush yang kecil-kecil kayak gitu Kalian bisa pake eyeliner Untuk bikin brushstrokesnya gitu Oke lanjut kita move on ke bagian bawah mata Karena tadi gue udah coba Pake teknik yang kayak gini juga Di bawah mata Itu ternyata Kayak Berat banget Udah gitu jelek banget Makanya ini gue agak hapus sedikit Jadi untuk bagian bawah matanya Kita smudge aja Seperti biasa Gak usah dibikin kayak teknik-teknik Apa namanya Brushstrokes gitu Jadi disini gue akan pake Pensil eyeliner yang tadi Dan kita taro aja di bagian bawah matanya Terus kita smudge pake brush yang ada Oke seperti ini Jadinya gila patah gue langsung beda ya Terus di bagian ujung matanya ini Kita kayak bikin Mata-mata 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 Ini tuh sebenernya untuk eyeliner gitu ya Dan kita ambil warna putih Kayak gini Dan kita bikin garis-garis di bagian Yang udah kita iniin gitu Biar keliatan brushstrokesnya gitu Seperti itu Ya seperti itu Terus bagian bawahnya juga kita tarik-tarik Kayak gini Dan di bagian ujung mata ini Kita kasih warna putih gini Untuk highlight matanya Oke seperti ini Kira-kira matanya Jadi gue akan buat sebelah lagi Baru kita lanjut ke step selanjutnya Oke guys Ini dia Makeupnya Gila Gue sebenernya Benci banget sih Sejujur Karena ini belum kelar Jadi Gak tau ya Hasilnya akan seperti apa Kalau misalnya semuanya udah kelar Akankah menyatu gitu Ataukah tetap jelek Seperti sekarang Jujur Tapi kalau misalnya kalian liat dari deket Liat detailnya tuh Detailnya tuh ada Detailnya tuh bagus gitu Tapi kalau liat dari jauh Oh no Oh no gitu kan Oke Lanjut gue mau contouring Seperti Candy Muse Disini dia akan Apa Ujung-ujung mukanya tuh kayak Tercoret-coret gitu Dan gue nemuin teknik yang oke gitu Untuk bikin kayak goresan-goresan gitu Kalian bisa pake Buat cat tembok gitu Atau cat furniture Bisa banget Atau kalau misalnya kalian punya kuas Buat masker gitu Yang kayak gue Gue tadi udah cobain disini Dan kayaknya Lebih cocok gitu kan Soalnya kalau misalnya makeup brush tuh Coretannya tuh rapi gitu ya Jadi gue akan pake ini Dan kita langsung aja Mulai contouring Oke jadi caranya adalah Kalian bikin garis Terus kalian tarik ke atas ini Blend sama hairline kalian Terus bagian brush yang bersih Kalian tarik-tarik gini Supaya kayak Lebih artistik aja gitu Ngertikan ya Kita lanjut aja Celek banget anjir Guys Sumpah jujur Kayak telur gue parah Gue gak tau ini akan jadinya bagus atau enggak Cuma gue gak janji juga Terus kalian bikin garis contour gitu ya Baru kalian Kalian meratikan Guys sorry Tadi kameranya mati ternyata Terus gue terlalu fokus untuk contouring ini semua Jujur kalian Tebak gue udah mirip apa sekarang Gue kayak mau shooting Narnia Lo tau gak Parah banget ini Hidung juga kayak gini Terus ini di bagian leher Kalian kayak bikin garis-garis gini Terus gue baru nemu trik terbaik juga Selain pake brush untuk Apa namanya Maskeran Brush powder gitu Kalian basahin juga Itu bisa banget untuk bikin garis-garis kayak gini Jadi bagus gitu Terus ini juga kita agak contour sedikit Di bagian Apanya Color boundnya Cik ilah Gue udah kayak pro Tapi makeupnya kayak gini gitu Oke setelah warna hitam Kita akan bermain dengan warna putihnya sedikit Jadi kita ambil warna putihnya Terus Kita Kasih Sedikit coretan-coretan highlight gitu Ini brushnya harus selalu basah ya guys Supaya kalian dapetnya tuh Yang bagus gitu loh ininya Terus dikasih highlight Kalo misalnya basah dia kayak gini Kalo misalnya kering dia kayak gini nih Jadi kalian harus selalu basah brushnya Terus di bagian sininya juga kita highlight sedikit Dengan warna putih ini Bagian rambut juga Dan leher Udah gitu Gue juga mau iseng Karena kok semuanya hitam-hitam di bagian matanya ini Jadi kita Eyebrownya kita pake warna putih gitu Jadi disini gue akan Spoolie ini Gue akan gosokkan ke Yang warna putihnya Dan kita akan Mewarnai eyebrow kita Mantap kali bun Oke Sebelahnya juga kita warnai Oke Udah kelar Apa namanya Eyebrownya Jadi kita tinggal ke step yang terakhir yaitu adalah Bibir Sumpah baterai udah abis dua kali guys Jadi Ini gue langsung aja pake Lipstick Dan Karena gue gak ada lipstick hitam juga Kita pake dari palet ini Gue pake warna hitam Aja sepertinya Kalo misalnya kurang nanti kita ombre lagi Warna putih gitu di tengahnya So langsung aja Ih kok cantik ya Abis dikasih lipstick ya Ih cantik banget Say Kepedean gue meningkat Kayak seribu persen gitu loh Face ID gue udah gak deriva lagi Sumpah Aduh anjir So Ini dia guys makeupnya Jadi kalo misalnya kalian mau nambahin hitam-hitam lagi disini Itu oke banget Terserah banget Terus gue akan rapiin dulu rambutnya Dan kita akan shoot Final resultnya I'll be back in two seconds So Ini dia guys Final looknya Gimana menurut kalian Kalo misalnya Seandainya gue punya wig ya Gue akan pake ini Gila Gue Sumpah gue gak nyangka banget Bisa Jadi kayak gini Make up looknya Karena Kalian liat aja di awal tadi Gue udah gak expect apapun Gue udah Bener-bener bales banget Dari foundationnya Complexionnya itu udah hancur banget Terus matanya pun Bikin gue gak yakin Terus semakin gue tambah-tambahin Semakin gue tambah-tambahin Jadinya Bagus kayak gini Terus tadi gue udah video call Temen gue juga makeup artist Sekarang dia makeup artist gitu ya Dan responnya bagus Katanya kreatif banget Oh my god Gila gue pegawateran dalam fontnya Karena gue Sebenernya Mikir Gue bikin konten makeup kayak gini Bener-bener gak cocok Bener-bener gak pantes Gue Gak bisa makeup Karena Melihat di Puji Seperti itu Gue Menjadi lebih semangat lagi Untuk berkonten gitu ya Dan Thank you so much Buat yang udah nonton Semoga bermanfaat Semoga menghibur Karena Gue Sekali lagi Gue merasa gue Tidak layak Untuk bikin tutorial Belum levelnya lah Oke thank you so much Sekali lagi Sampai jumpa di video berikut ya Bye bye Kok mau jadi apa kau? Aku mirip apa? Mirip hantu?